Sejarah Candi Dieng di Wonosobo Candi Dieng merupakan sebuah kompleks candi yang berada di dataran tinggi Dieng pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Area kompleks candi ini juga memiliki wilayah yang cukup luas. Memiliki panjang hampir 1900 meter dan lebar sekitar 800 meter. Berikut penjelasan tentang sejarah Candi Dieng ini. Sejarah Candi Dieng diawali dengan penemuan sebuah prasasti yang berangkat tahun 808. Prasasti tersebut merupakan prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno. Di kawasan Candi Dieng juga ditemukan arca Dewa Siwa yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Candi ini diperkirakan dibangun dalam dua tahap. Di mana tahap pertama pembangunan dilakukan pada sekitar pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-8. Kemudian pembangunan Candi dilanjutkan pada akhir abad ke-8 yaitu sekitar tahun 780 Masehi. Diperkirakan juga semula Candi Dieng berjumlah 400 buah. Namun sekarang hanya tersisa delapan Candi yang bisa kita lihat. Candi Dieng juga dihuni pada sekitar awal abad ke-7 hingga awal abad ke-9. Pada tahun 1814, untuk pertama kalinya Candi Dieng ditemukan kembali dalam keadaan terendam dalam air telaga oleh seorang tentara Inggris yang kebetulan sedang berkunjung di daerah situ. Hingga pada tahun 1856, dilakukanlah pengeringan untuk mempelajari bangunan Candi yang baru ditemukan tersebut. Pengeringan tersebut dipimpin oleh Van Kingsburgen. Kemudian setelah upaya pengeringan selesai, dilanjutkan dengan pembersihan bagian-bagian Candi oleh pemerintah India Belanda pada tahun 1864. Hingga penelitian dilanjutkan kembali oleh Van Kingsburgen dengan mencatat dan mengambil beberapa gambar. Nah, itu dia sejarah tentang Candi Dieng di Wonosobo. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus halaman channel E-Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!